Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Gelar Operasi Gabungan Pangan Berbahaya dan Antisipasi Pangan Kadar Warsa Operasi razia pangan ini dilaksanakan di pasar Modern Smart Club Yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara Para anggota Satres Krim yang dikerahkan dalam razia terlihat dengan teliti mengamati tiap-tiap produk makanan dan minuman yang diduga telah kadaluarsa Kanit Krimsus Satres Krim Polres Metro Jakarta Utara Ibtu Dharma Adiwalio mengatakan bahwa razia ini dilakukan untuk mengawasi peredaran pangan di pasar Modern selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan dalam kondisi yang terbaik pada saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Pagi ini mengadakan razia bahan pangan kadaluarsa dan bahan pangan berbahaya Jadi kita sengaja menergetkan tugas ini dalam rangka menyambut Idul Fitri Kami bersama Bepom dan dari Suku Dinas Perdagangan kita melaksanakan sidak di dua lokasi Jadi pertama di Smart Club kemudian setelah ini kita akan melaksanakan di OT Jadi dalam kelaksanaan tugas ini kita menemukan hasil positif dan negatif Yang pertama kita menemukan dari supermarket ini ada bahan makanan yang expired yang sudah ditarik sebelum masa expired Itu menurut kami tindakan yang cukup bagus karena untuk mencegah konsumen membeli barang yang sudah kadaluarsa Tapi disini kami juga menemukan hal negatif mungkin ada faktor kelalaian Jadi ada disini satu minuman kaleng yang sudah lewat batas kadaluarsa tapi masih dibuat Jadi fungsi kami sebagai kontrol barang di lapangan Kami menemukan satu, nah inilah fungsi kita untuk mencegah barang ini sampai konsumen Jadi untuk selanjutnya kita akan mengambil barang-barang yang kadaluarsa Selanjutnya untuk selanjutnya kita usahkan Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata TV Salam Tri Brata TV Salam Tri Brata TV